assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi teman-teman bersama Mas Rukin 12 di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat video banding karena konten berulang video ini sangat ampuh teman-teman kemarin saya coba cuma beberapa jam sudah langsung diterima ya teman-teman ini contohnya ya teman-teman buat teman-teman yang belum paham gimana sih cara buat video banding video banding teman-teman itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang yang penting di bawahnya itu dikasih terjemahan ya temen-temen di translate itu teman-teman bisa buka di Chrome itu caranya itu karena video yang ini sudah saya praktekan langsung ya temen-temen ternyata sangat ampuh oke langsung aja teman-teman tak kasih tutorialnya ya teman-teman tonton sampai selesai jangan di skip biar paham oke disitu kita jelaskan kepada tim YouTube bahwa video teman-teman itu memang video asli sendiri bukan video orang lain dan teman-teman juga perlihatkan Hai alat-alat yang digunakan untuk membuat video serta gimana caranya itu mengedit menggunakan aplikasi apa itu teman-teman semuanya diperlihatkan oke langsung aja kita ke tutorialnya Hai dari YouTube saya adalah konten kreator dari channel masukin 12 dan ini adalah link channel YouTube saya kemarin saya mendapat email pemberitahuan dari tim YouTube bahwa channel YouTube saya di desmonetisasi karena adanya konten berulang channel masukin 12 sendiri channel yang berisi tentang blog sehari-hari dan berita tentang bola singkat dan mudah difahami dengan ini saya memohon kepada tim YouTube untuk mengecek kembali video saya karena saya yakin video-video yang saya upload ke channel YouTube saya adalah video yang saya rekam dan saya edit sendiri sendiri menggunakan HP saya sendiri ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk menunjang pembuatan video saya Hai selain Hai saya merekamnya sen secara langsung seperti ini saya juga menggunakan rekam layar seperti ini dan untuk pengeditan video disini saya menggunakan aplikasi ucode video editor dan cara-caranya kurang lebihnya adalah seperti ini saya klik tanda plus Hai setelah itu saya Hai buat proyek baru yang sudah saya siapkan sebelumnya Hai setelah itu saya klik tanda panah di sini banyak menu yang bisa kita gunakan ada pembuatan teks Hai ada musik Hai ini musik yang sudah saya download sebelumnya kita bisa putar video ini Hai dan dirasa sudah sesuai keinginan disini saya klik simpan Hai saya pilih resolusi yang ke-720p kita simpan Hai sedangkan untuk membuat thumbnail di sini saya menggunakan aplikasi kine master Hai cara-caranya kurang lebih seperti ini saya klik tanda plus kemudian saya pilih aspek rasio di sini saya pilih latar belakang yang berwarna Hai setelah itu Hai saya klik Hai saya klik tangkap dan simpan Hai ini adalah contoh-contoh thumbnail yang sudah saya buat Hai inilah cara saya untuk membuat video dan saya yakin video seperti ini sangat aman untuk dimonetisasi karena 100% saya mengambil video dengan kamera atau handphone saya miliki Hai dan saya mohon kepada tim YouTube untuk menghargai saya saya sebagai konten kreator yang menggunakan alat seadanya Hai dan saya berharap Hai aktar segera meninjau dan memonetisasi channel YouTube saya Hai demikian adalah video banding saya saya ucapkan sekian dan terima kasih Hai Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat khususnya buat teman-teman yang mengajukan ulang monetisasi kembali monetisasi ulang karena konten yang berulang itu itu sangat ampuh teman-teman cuma beberapa jam ya teman-teman langsung diterima khusus buat teman-teman yang saya mengajukan ulang monetisasi semoga bisa menjadi partner YouTube kembali dan dimonetisasi channelnya sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai